Sementara itu pemirsa kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Hal ini terjadi di Dusun Sri Benanti, Desa Serdang Jaya, Kejabatan Betara. Pada Kamis sore, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 hektare lahan sawit terbakar. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BBBD Tanjung Barat, Zulfi Kri. Inilah video alpatir petugas gabungan BBBD tim reaksi cepat bersahabat TNI Polri Jambi berjubahku melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Sri Benanti, Desa Serdang Jaya, Kejabatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kamis sore. Beruntung lokasi mudah dijangkau sehingga tidak menyulitkan petugas gabungan melakukan proses pemadaman sehingga 2 hektare lahan sawit dapat dilakukan pedikinan oleh Satgas Gabungan. Kepala BBBD Tanjung Jambung Barat, Zulfi Kri mengatakan, saat ini api sudah berhasil dikendalikan dan dipadamkan oleh petugas gabungan dan dari data terakhir ini, total luasan lahan yang terbakar mencapai 2 hektare lahan sawit terbakar. Selain itu, 2 hari berturut, juga terjadi kebakaran lahan di Kejabatan Yang Sabah. Atas kejadian tersebut hingga saat ini, lahan yang terbakar di Kabupaten. Total keseluruhan berjumlah 8 hektare. Untuk lokasi kebakaran, khususnya kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2024, ini terindikasi kemarin dalam kondisi tanah semi-dambut. Jadi di atas kebun sawit, lokasi kebakaran. Ini untuk penyebabnya masih dalam proses lidik oleh pihak kepolisian dan kurang lebih 2 hektare luasan lahan terbakar. Dan ini sudah dilakukan pengendalian kebakaran bertanda-tandaannya oleh tim pengendali kakutlah Kabupaten Tanjung Jambung Barat baik itu dari Pusul TNI, Polri, maupun dari NBWD, Manggala Akni, maupun dari RPK perusahaan serta juga MPA yang terlibat dalam upaya pengendalian kakutlah kebakaran lahan kemarin. Saat ini petugas masih tetap standby, tidak jauh dari kejadian tersebut. Ini dilakukan agar dapat gerak cepat jika kebakaran terjadi. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.